Pemirsa Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat menyelidiki adanya dugaan obstruction of justice dalam proses penanganan Kampus Pemirsa Fina dan Eki pada tahun 2016 silam. Kabupaten Kemas Polda, Jawa Barat, Kompas Jules Abraham Abbas menjelaskan proses pemeriksaan terhadap para saksi masih terus dilakukan pihak penyidik di Treskrimum. Kompas Jules menambahkan terkait adanya obstruction of justice atau perintangan hukum dalam proses penanganan kasus Fina dan Eki masih tahap penyelidikan. Pihak Polda, Jawa Barat akan mengungkap peristiwa yang terjadi 8 tahun lalu ini menjadi terang benderang. Jadi kalau terkait dengan pemeriksaan pemeriksaan yang kemarin sedang dilakukan tentu ini masih tahap penyelidikan. Jadi terkait dengan hasil, proses penanganan obstruction of justice atau masih berproses. Sehingga terkait dengan hal tersebut belum dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian hasilnya seperti apa. Karena ini masih berproses. Jadi teman-teman mohon bersabar. Kami akan berusaha mengungkap peristiwa ini. Ya, Pemirsa untuk mengetahui perkembangan penyelidikan obstruction of justice atau perintangan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam kasus pembunuhan Fina. Kita sudah terhubung dengan koresponden BTV, Algi Kifari, yang saat ini berada di Mapolda, Jawa Barat. Selamat sore, Algi. Ya, Algi, sejak Kamis kemarin ini polisi mengatakan penanganan obstruction of justice ini masih dalam proses. Nah, apakah hari ini ada perkembangan dalam penyelidikan ini? Baik, selamat sore, Rolando dan Pemirsa. Terkait adanya unsur obstruction of justice pada kasus pembunuhan Fina dan Egi pada tahun 2016 silam. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Kabupaten BTV, Mas Polda, Jawa Barat yang mengatakan jika proses penanganan atau obstruction of justice tersebut hingga saat ini atau hingga hari ini pula masih dalam proses penanganan sehingga hasilnya tersebut pun belum dapat disampaikan kepada awak media. Namun, meski demikian begitu untuk membuat kasus ini dapat terungkap secara terang beneran pihaknya akan terus berusaha melakukan penyidikan terkait adanya obstruction of justice tersebut begitu, Rolando. Baik, Algi. Kami menantikan informasi selanjutnya dari Anda. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporan Anda.